Halo sahabat HT, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyakit dan kelainan pada sistem gerak manusia Nah teman-teman, pernahkah kalian mendengar penyakit-penyakit berikut ini? Yang pertama osteoporosis, yang kedua tetanus, yang ketiga rakitis, yang keempat lordosis, skoliosis, dan kifosis Pernah dengar belum? Mungkin beberapa di antaranya familiar banget ya Nah kita pelajari yuk beberapa penyakit pada sistem gerak ini dan kita berdoa mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit ini ya Teman-teman, pasti gak aneh lagi kan dengan istilah osteoporosis, semuanya tahu bahwa osteoporosis adalah pengeraposan tulang Bagaimana sih pengeraposan tulang itu? Kita lihat ya di gambar ini Di dalam tubuh kita terdapat tulang, nah tulang-tulang ini merupakan tempat menyimpan kalsium, fosfat, dan mineral lainnya Hampir seluruh bagian tulang pipa terdiri dari tulang kompak sekitar 80% dan sedikit tulang spongiosa yaitu 20% Ini gambarnya ya Normalnya tulang spongiosa seperti ini Namun ternyata pada penderita osteoporosis, tulang berongga ini lebih renggang dan lebih tipis sehingga memungkinkan patah Osteoporosis terdiri dari dua kata Osteo yang berarti tulang dan porosus yang berarti keropos Osteoporosis termasuk pada gangguan metabolisme Karena tubuh tidak mampu menyerap kalsium dan fosfor yang diperlukan dalam proses pertulangan Nah ini molekul fosfor ya Dan molekul kalsium Yang diperlukan dalam proses penguatan dan juga pertulangan Apa saja sih gejala osteoporosis itu? Yang pertama, mudah mengalami patah tulang Yang kedua, nyari di bagian punggung Yang ketiga, postur tubuh akan membungkuk Biasanya sering kita lihat pada para lansia ya Yang keempat, jika tinggi badan kita berkurang Mungkin kita mengalami osteoporosis Teman-teman, gak mau kan kita terkena osteoporosis? Apalagi di usia yang lebih muda Gimana sih cara mencegahnya? Gampang loh, asalkan ada niat Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berhenti merokok Yang kedua, tidak mengkonsumsi alkohol Insya Allah, bagian 1 dan 2 ini kita tidak pernah melakukannya ya Yang ketiga, olahraga teratur Biasakan olahraga 3 kali dalam seminggu Tak usah lama-lama ataupun jauh-jauh Bisa di dalam rumah loh Yang keempat, rutin periksa ke rumah sakit jika telah mengalami menopaus Ini untuk perempuan ya Jika menstruasi kalian sudah tidak datang lagi Berarti itu tanda D menopaus Yang kelima, konsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D Ini contohnya ya Yuk lakukan biar kita terhindar dari osteoporosis Penyakit yang kedua adalah tetanus Adakah yang pernah mendengar penyakit ini? Belum Kalau belum, kita pelajari yuk Tetanus merupakan kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh Karena infeksi bakteri Clostridium tetani Ini bakterinya ya Bakteri yang kecil tapi berbahaya Biasanya bisa kita temukan pada debu, tanah, dan beberapa hal yang lainnya Bagaimana seseorang bisa terkena tetanus? Bakterinya kecil banget Apa kita bisa terkena jika menyentuh tanah atau debu? Nggak juga ya Bakteri ini akan masuk ke dalam tubuh kita dan menginfeksi jika ada luka terbuka dan bakteri masuk melalui luka tersebut Misalkan jika kita terkena pecahan kaca atau paku berkarat dan juga kawat besi Dan menimbulkan luka dalam Kemudian bakteri tetanus yang ada di sana masuk ke dalam tubuh kita melalui luka tersebut Wah ngeri ya Segera bersihkan luka jika kalian terkena paku atau kawat ya Apa saja sih gejala penyakit tetanus itu? Yang pertama demam Jika kalian demam harus hati-hati ya Yang kedua pusing Yang ketiga berkeringat berlebih Yang keempat jantung berdebar Ini adalah gejala umum untuk beberapa penyakit Nah gejala khasnya adalah tegang dan kaku pada otot rahang atau disebutnya trismus Otot leher dan otot perut terasa kaku Yang terakhir sulit bernafas Apa tetanus bisa diobati? Insya Allah bisa Mungkin pernah disuntik vaksin tetanus Kalau misalkan kalian tanya ke ibu kalian apakah kalian pernah divaksin DPT Maka DPT itu adalah kepanjangan dari diphteri Pertussis dan tetanus Nah sebaiknya kita berhati-hati ya Agar tidak terkena tetanus Nah teman-teman Kita akan lanjut dengan penyakit lainnya ya Rakitis, lordosis, kifosis, dan skoliosis Pada video selanjutnya ya Jika belum paham Boleh putar ulang kembali video ini Dan pelajari kembali ya Agar kalian bisa paham Kita akan akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh